Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dalam video ini preo Gue akan membuatkan tutorial Cara ganti gasbul poswan Dengan mudah tanpa copot kenalpot ya Dan ini mudah-mudahan bisa membantu Buat kalian yang mau ganti gasbul Gaspul gak ada Gaspulnya habis preo Jadi kita masukin gasbulnya Gaspul gak ada ini Oke Jadi Ketepeng gak ketipeng gue Ganti gasbul tapi dalamnya gak ada gasbul Tapi gak apa-apa preo Emang ini mau dikasih gasbul ya Maksud gue mah tadi Mau dicopotin gasbulnya terus Ini tanpa dibongkar gitu ya Biar simple gitu preo Jadi kita masukin gasbul aja deh Caranya kalau kayak gitu Aduh Abang jadi malu Muka abang jadi merah ini Ah si omennya ada-ada aja Suruh ganti gasbul Tahunya gak ada gasbulnya preo Oke Jadi gak perlu ribet-ribet Gue ngeluarin ya Nyalok-nyalok Nah tinggal kita masukin gasbul aja preo ya Oke Langkah awal Seperti biasa Disobrek dulu Langkah kedua Dilike Langkah ketiga Dishare Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat temen-temen yang lainnya juga ya Oke preo Kita nantikan dulu Karena ada beberapa material Yang harus diambil di bawah ya Yang pertama Wajib lu siapin Kayak ginian Ini palunya Tapi gak apa-apa ya preo Ini palu Diameternya 26 Ya kayak gini ya Pokoknya kalau lo gak ada palu Pipa atau apa ya Jadi Kena prank gue masih om nih Oke Tapi gak apa-apa preo Ya Mudah-mudahan ada yang like juga ini ya Ada yang suka juga ya Kena prank hari ini gue Biasanya gue nge-prank Kali ini gue nge-prank Eh apa di prank ya Biasanya gue nge-prank di channel satunya preo Oke Jadi ini udah kosong Jadi lo disini harus siapin Barang kayak gini preo Gak harus palu kayak gini Gak kayak gini juga kali Gitu ya Tapi Gak apa-apa Ini pipa Yang udah Ada disini aja gue ya sih Cari alat yang neket aja ya Nah lo harus masukin Kesekat yang dalam itu preo Jadi kayak gini ya Dicolokin ya Nah colokin Oke Ntar gue nyalain dulu Oke Kayak gini preo Sampai masuk ke dalam ya Masuk ke dalam Nah fungsinya ini Apa preo Buat ngeganjil nanti Kalau saringannya ini masuk ya Jadi nanti ini lo cabut Di samping-samping Sininya lo kasih gasbul ya Oke Yang kedua Peralatan yang harus lo pake Gasbul kayak gini Yang udah disewir-swir Karena ini Posisinya susah masuknya Jadi harus lo kecil-kecilkan dulu Seperti ini Terus ini ada penggaris Bukan buat meterin Bukan buat meterin preo ya Kayak gini ya Ini ada penggaris Panjangnya 30 cm Jadi khusus buat Ngukur Kenapa Oke Tapi enggak preo Tanda ya Ini hanya buat masukin gasbul aja Karena ruangan disininya sempit Jadi lo harus pake Alat yang kecil ya Atau Alat yang lebih tipis lagi dari ini Bukan tipis ya Apa namanya Kecil lagi Karena ini diamensinya Kalau enggak salah ini 2 cm Atau 2 cm setengah ya Jadi Masih bisa dipake lah Buat masukin kesini ya Kayak gitu aja preo Itu alat-alat yang Harus kita butuhkan Di saat Pergantian gasbul Poswan ini ya Oke Kita mulai aja Coy Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Terus lo berdoa lo mah Keduluan gue Oke Nah mudah gue rasa ya Seperti itu aja ya preo Jadi masukin gasbulnya Kayak gitu Nah kalau lo nanya Ini masuk berapa cm Atau berapa mili Atau berapa mikron Gue enggak tau preo Karena gasbul yang disini Bukan gasbul yang Biasa diacar di toko ya Jadi Ini gasbul ini Gue masih gulungan Lihat video gue Sebelum video ini tayang ya Masih baru Jadi seinininya kita aja ya Jangan jelas sih Persiapkan sebanyak mungkin Jadi jika kurang itu Tinggal Nambah hit Tapi kalau lo Misalkan Apa ya Kebanyakan lo tinggal Ngurangin aja preo Jadi tergantung dari Suiran itu Dan tergantung dari Dimensi ini ya Oke Ini tutorialnya Seperti ini aja Simple mudah Tanpa harus nyopot Kenalpot ya preo Tapi kalau misalkan ini Mau dibakar Atau mau dibersihin Dengan cara dipotong Mungkin harus Dicopot Karena ini cuma Tutorialnya Cuma ganti gasbul aja Gue ngunjukin Berbagi aja sih Kepada penonton ya Biar Simple gitu Nggak harus nyopot Nggak harus nyopot-nyopot Kenalpot ya Bisa dengan cara ini Pegarisnya kepake Palunya kepake Cuma orangnya Yang nggak kepake nih preo Eh Kepake nggak Mertua lo Alah Mertua aja ngamuk-ngamuk Katanya Mertua lo Hasil bos Boleh doakan Breo Oke Dari mana lo Hasil Sesuai KTP Oke Amin Amin Mudah-mudahan Ada kebini lo nonton ya Mertua lo nonton Terus Tetangga lo nonton Semuanya nonton ya Oh Tetangga gue Yang jelek itu Iya Ada Ada kecil itu Oh iya Jelek juga Udah laku breo Anaknya ada berapa anak Ada dua Ada dua Bini Bini berapa Bini Berarti belum ekstrim Lo lakunya lo Baru anak dua doang Sama Bini satu Makanya Kalau nggak bisa nyenangin Jangan nyakitin Terus kemarin jalan sama siapa Lo yang rambutnya panjang itu Oke Mudah-mudahan Bini nonton Jadi tau ya Bocor breo ya Nanti pulang Kelepakin ya pok ya Gitakin pok Lakinya nakal nih Bukan kerja Oke nah Kalau udah begini Ini udah Cukup ya breo Udah keisi semua Jadi nggak ada rongga yang kosong ya Nggak ada rongga-rongga yang Tidak terisi gasbul Jadi diisi gasbul Nanti kalau lo pas copot Ini nggak bisa langsung dicopot ya breo ya Jadi lo harus goyang-goyangin dulu Jangan kayak dia Kalau suruh goyangin Palahnya yang goyang Ya tuh Goyang-goyang dia Goyang-goyangin Begini breo Nah tujuan gue Kenapa gue kasih tutorial Seperti ini Digoyang-goyangin Nah kalau lo nanti cabut Ini udah doong Udah ada jalan Ininya ya Jalannya Karena mungkin Kalau lo cabut Ini gasbul langsung Dari Tadinya ini Langsung Ngalangin jalan ya Tapi kalau lo gini-gini Ini Tuh Awas lo nya kai Minggir kai Nah lo gerak-gerakin gini Nanti dia akan ngebentuk sendiri ya Ngebentuk sendiri Jadi pas masukinnya ini Lebih mudah dan gampang Oke Coba Gerak-gerakin kai Kasih tau dulu penonton kai Biar seneng penonton kita Terus bisa ganti gasbul sendiri di rumah Jadi pembelajaran yang berarti dan berguna Jadi Nggak nyesel nyobrek kita Oke Palanya Oke cabut Oke Nah setelah dicabut Kayak gini brew Hasilnya ya Karena kita tadi udah goyang-goyangin ya brew Tuh Bolong ya Oke Kalau udah kayak gitu Tinggal masukin Nah Kan gampang ya brew Nah Yang suka silahkan like Yang nggak seneng silahkan pergi ya Karena disini nggak ada hadiah brew ya Oke Tinggal pasang aja Bautnya yang tiga Karena ini ada pekal baut tiga Kunci L Diameternya Kalau disebutnya Yang sama gue Kunci 10 ya brew 10 mili ya Ada 3 biji Lu tinggal kencangin aja Flat air Flat mana nih Purwokerto Oke Ini memang tadi Purwokerto Purwokertanya mana Kota Kota Kotanya mana Oh bukan Purwokerto kotanya Orang Purwokerto Di kota Kota Keranji Oke Jadi Ini tahun berapa moternya 1999 1999 Wih Hoki banget brew Kiu-kiu Hehehe 99 brew Kiu-kiu brew Kiu-kiu Aduh Coba tolong hidupin om Sudah selesai Seperti itu brew Tinggal kita tes aja dulu suaranya Sudah Heee Ngebul tetep aja brew Lo mau ganti gas Lo mau apain juga Tetep motor ini ngebul ya Ya yang bisa Ngilangin ngebulnya Torong pandu kita semua Biar Nggak ngebul ya brew Ya gue rasa Nggak bisa panjang lagi Nggak bisa lebar lagi Ya Begitu adanya Dan Buat kalian yang penasaran Silahkan buktikan Kami ada kami nyata Untuk datang Ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PAWA ya Di 0815 1394 3798 Plat R Poswan R Ini jadinya main brew R R PIS R Apa Poswan Jet R Nggak tau lah Pokoknya kayak gitu ya Oke Wabila ito Fikolita Wassalamualaikum Bromadu Wabarakatuh Salam otomatik Indonesia Hati-hati penipuan Dan barang palsu Dadah Sampai jumpa